selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di kesempatan video kali ini ini banyak yang request ya bosku ya dan ini kita bikin ayam goreng tanpa dicelup bosku ya tanpa dicelup katanya kemarin suruh requestnya itu tidak dicelup nah jadi cukup satu penepungan saja apakah jadi atau tidak simak terus videonya ya dan jangan lupa dibantu di like dan juga di share kita masaknya pakai kompor yang mata seribu seperti ini oke ya dan ini untuk ayamnya yang sudah dimarinasi ini ayamnya besar bosku ya besar ini nah ini mirip seperti KFC ini nanti dilihat ya hasilnya oke langsung saja tidak usah ini ya untuk ayamnya yang sudah dimarinasi nah buat yang belum tahu bumbunya resepnya nanti bisa dicek di beranda channel bosku ya dan ini untuk tepungnya tanpa dikasih bumbu ya cukup tepung terigu biasa ya tepung terigu berprotein tinggi bisa juga cakra kembar bosku ya oke dan ini langsung saja kita proses dan di simak sampai selesai nanti jadi atau tidak ini tanpa dicelup ya cukup satu kali penepungan ini bagian paha semua ya pahanya besar ini ini ada dadanya satu ini tanpa dicelup loh ya tanpa dicelup sama sekali oke sekarang kita eksek kesui kita mulai cukup satu kali penepungan disimak jadi atau tidak ya bosku ya dan jangan lupa nanti kalau bermanfaat dibantu di like dan juga di share ya oke bismillahirrahmanirrahim nah nah ini tanpa dicelup biar tepungnya tipis katanya ya oke siap dan ini bang sipal kasih caranya ya tanpa dicelup dan ini diremas supaya bumbunya ayam bisa meresap di tepungnya ya karena tepungnya tanpa dikasih bumbu yang dibumbuin hanya di ayamnya saja ya di ayamnya di ayamnya ini tanpa dicelup sama sekali diremas pokoknya ditonton sampai selesai jangan di skip karena ini bang sipal tidak skip ya biar videonya real tanpa rekayasa ya biar real tanpa rekayasa seperti ini ya kita remas remas seperti ini kita aduk lagi tepungnya tanpa dikasih bumbu biar meresap di bumbu ayam biar meresap di tepungnya kita cek untuk minyak nah ini sudah panas nah ini ya tadi sudah panas aduk aduk terus ini 4 biji pahanya tiga dadanya satu biar mirip asli seperti KFC ya jadi tipis tepungnya tebal mohon maaf ini suaranya bang sipal agak serah ya karena tenggoroknya sakit seperti ini wah kelihatannya sudah ini ini saja sudah kelihatannya ya jadi tidak tebal karena ini kita bikin KFC ya KFC itu kan crispy-nya sedikit ya crispy-nya kecil-kecil gurih ya biar gurih ini wow ini tanpa dicelup loh tanpa dicelup sama sekali langsung kita goreng hmm 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 Oke, ini ya Kita coba lihat Mantap Daging semua ini Tanpa dicelup sama sekali Satu kali penepungan saja Dan ini Bang Sipak sengaja Tidak skip, ya, ditunggu Matangnya berapa lama Dan hasilnya seperti apa Kita sengaja tidak di skip Biar videonya real, bosku, ya Biar real Jadi kalau Tidak dicelup itu Gimana Perbedaannya, ya Ini Nah, ini ya Tipis, ya Mantap Biar matang dulu Kita tunggu Ini kita pakai kompor yang mata seribu Seperti ini Nah, jadi tidak berisik, bosku, ya Kalau pakai kompor mawar itu berisik Nah, ini kan tidak Ada suaranya ya Tidak kecil ya Tidak berisik Kita sering-sering balik Biar matangnya merata Ini cocok ini buat ibu-ibu di rumah, ya Buat memasak lauk anaknya di rumah Gampang ini caranya, ya Yang pasti anak-anak suka Kalau mau yang crispy lagi Crispynya banyak Panjang-panjang Nanti bisa dicelupkan ke air, ya Celupkan satu kali celup Dua kali penempungan Kalau ini tadi Satu kali penempungan saja Tanpa dicelup sama sekali, ya Ini tanpa di skip, ya Jadi Biar Tahu nanti matangnya Berapa lama Biar videonya real Tanpa rekayasa Nah Tahu nanti matangnya Tahu nanti matangnya Besar, ya Besar, Tahu nanti matangnya Tahu nanti matangnya Aduk lagi Ini yuk Mantap sekali, bosku Nah, ini ya Jadi kita ngiri tepung Kalau di rumah Tepungnya sedikit Bisa pakai Tanpa dicelup saja, ya Pakai penempungan Satu kali saja Tanpa dicelup Jadi bisa ngiri tepung Kalaupun untuk dijual Bisa Tapi harganya Ya Agak mahal dikit, ya Karena Ayamnya Dagingnya itu besar Persis sama Kayak KFC Ayamnya itu sama Persis sama KKFC Ukurannya Ukuran ayamnya Maksudnya Bisa 10 ribu Besar Dijual ini KKFC sudah berapa Wih, mahal Mantap Nah, Monggo Buat sebelum semua Bisa dibantu Di-like ya Dan juga di-share Sebanyak-banyaknya Siapa tahu Bermanfaat Buat Sebelum semua Yang ingin Mau Bikin lauk Untuk anaknya Bisa Ya Dan bisa juga Untuk Dijual Prosesnya Tukup Satu kali Penepungan saja Tanpa Dicelup Langsung Digoreng Nah Nah Ini kita Pakai Api sedang Ya Ketilkan Pakai api sedang Biar matangnya Merata Biar empuk Sampai ke dalam Pakai api sedang Ini sebentar lagi Mau matang Ini ya Sebentar lagi Mau matang Bosku Wuih Ini bosku Sudah matang Ini Sudah Nematikan kompornya Sudah Ketoklatan Seperti ini Kita angkat Mantap Sekali Ini tanpa Dicelup Ya bosku Satu kali Penepungan Saja Oke Oke Dan ini Untuk Hasilnya Ini tanpa Dicelup Bosku Cukup Satu kali Penepungan Nah Bedanya apa Ini tepungnya Tipis Dan Iri Ditepung Ini bisa Dimakan Sendiri Di rumah Atau bisa Untuk jualan Nah ini kita bisa Iri tepung Bosku Ya Krispinnya tipis Satu Kali penepungan Saja Tanpa Dicelup Nah Seperti ini Dan oke Cukup sekian dulu Semoga ini Bermanfaat Ya bosku Buat yang kemarin Request Monggo silahkan Dicoba Bosku Dan jangan lupa Dipantu Di like Dan juga Di share Sebanyak-banyak Oke Dan Bila ada Kata yang salah Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Dan tetap Tersenyum Karena senyum Adalah pintu Menuju kita Bahagia Salam sehat Salam sukses Salam seduluran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Bersambung